Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan seperti biasa di video kali ini kita akan bahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar hari ini kita akan bahas koin atau token EGLD ya multiverse X sesuai dengan requestan dari wibu abadi jadi hari ini multiverse X itu diperdagangkan di kisaran 493.000 rupiah teman-teman market agak sedikit flat ya dalam kurang lebih dua minggu terakhir nggak gerak kemana-mana kalau kita lihat multiverse X ini adalah sebuah token yang sebelumnya itu sudah mengalami rebranding ya sebelumnya namanya adalah Elrond kita udah pernah bahas soal multiverse X dua bulan lalu kemudian kita juga udah pernah bahas waktu namanya dulu Elrond waktu di jaman Elrond Elrond itu dia pernah kena hack teman-teman Elrond ini pernah kena hack dan akhirnya apa harganya drop nyungsep ya terus akhirnya developernya itu mengambil tindakan yaitu melakukan rebranding atau memperbarui supaya ya jejak kelamnya bisa dibilang tersamarkan teman-teman tapi apapun itu kita akan coba untuk bahas lagi Elrond di pedagangan hari ini Elrond atau multiverse X ini adalah sebuah protokol blockchain yang berusaha menawarkan kecepatan transaksi yang menggunakan Sharding proyek ini menggambarkan dirinya sebagai ekosistem teknologi internet baru yang mencakup fintech ya financial technology kemudian keuangan terdesentralisasi dan juga internet of thing atau internet segala hal platform eksekusi kontrak pintarnya dilaporkan yang mampu melakukan transaksi sampai 15.000 transaksi per detik dengan ya ini bisa dibilang sangat cepat jadi EGLD nama tokennya atau yang kita sebut sebagai electronic gold teman-teman ini merupakan token asli dari multiverse X kita bisa cek langsung di website resminya multiversex.com teman-teman jumlah transaksi yang sudah dilakukan itu sebanyak 335 juta transaksi ya dan terus bertambah setiap waktu nya dengan validator sekitar 3200 by the way ini merupakan sebuah proyek berbasiskan dengan konsensus proof of stake jadi tokennya itu bisa di staking teman-teman ini ini aku ambil dari sipmax ya yang namanya adalah electronic gold sebuah token yang dulunya namanya Elrond tapi sekarang udah rebranding teman-teman menggadang-gadang sebagai salah satu penyedia platform dengan kecepatan transaksi yang sangat-sangat cepat kalau kita lihat dari tujuan diciptakannya EGLD itu digunakan untuk membiayai jaringan melakukan staking kemudian memberi imbalan kepada validator sederhananya Elrond bertindak sebagai aset digital memberdayakan network ekonomik yang juga bertindak sebagai governance mechanism untuk mengelihara keamanan dan pengembangan jaringan jadi proyeknya proyek Elrond ini ada apa aja kalau kita lihat dari ini kita cek di bawah ya teman-teman ini adalah proyek yang mereka bangun teman-teman yang pertama itu mereka punya token sebagai crypto yang kedua mereka juga bikin token yang sebagai money fiat atau fiat money selain itu mereka juga punya exchange yang mana exchange nya ini sama seperti decentralized exchange pada umumnya sih teman-teman jadi mereka punya jaringan DeFi juga ya untuk mensupport mereka punya ekosistem jadi mereka punya exchange deks yang mereka punya ya teman-teman ini bisa teman-teman apa namanya bisa teman-teman gunakan untuk yang namanya melakukan swap token kemudian buat liquidity pool ataupun buat staking of course disini bisa diakses langsung di xexchange.com disini teman-teman bisa staking kalian punya token EGLD kalian juga memaksimalkan reward yang kalian punya nah selain itu mereka juga punya ada export light sebagai salah satu ekosistem yang mereka punya ini adalah sebuah nft album dimana teman-teman bisa melihat lihat nfd kemudian juga bisa melakukan pembeliannya mereka juga punya yang namanya launchpad X launchpad teman-teman ini adalah sebuah proyek ambisius yang mereka bikin dimana mereka menggalang dana dalam bentuk decentralized ya untuk melisting token-token yang mungkin proyek-proyek baru ya teman-teman untuk mendapatkan dana itu mereka menyediakan yang namanya X launchpad itu beberapa ekosistem yang mereka punya ya itu dari dari apa namanya dari website resminya kalau kita cek di pembaruan teman-teman mereka baru aja atau mereka mau mau melakukan yang yang namanya kegiatan meetup ya meetup bertajuk hyper growth hyper growth the power of X teman-teman ini akan diadakan di 19 Oktober sampai dengan 21 2023 jadi mungkin teman-teman ada yang berminat sekali sama proyek ini bisa langsung ikutin teman-teman waktunya sekitar 23 hari depannya di diperkirakan itu akan ada sekitar 3000 lebih attendance atau orang-orang yang akan datang atau undangan ya teman-teman dengan dengan kegiatan 30 hari sorry dengan kegiatan tiga hari tiga hari dan tentunya mereka ini akan bertemu atau di di diramaikan juga sama beberapa partner kemudian venture capital dan juga governance official yang ada di ekosistem daripada multi multiverse X ini temen-temen jadi itu bisa dibukin tiketnya karena ini terbatas ya mereka akan datang atau dengan membawakan beberapa presentasi tentunya ya yang yang berhubungan sama web3 project mereka dan metaverse dan juga AI ini beberapa orang-orang yang bakalan mengisi acara teman-teman dan ini masih masih di hasiakan nih siapa yang akan menjadi pembicara juga jadi itu dari EGLD kalau kita lihat dari Twitter ya upgrading sedang mereka lakukan juga ya dan juga mereka lebih banyak ekspansi sih ke teknologi nft mereka ini ini support dynamic nft nft yang tifatnya itu moving ya bergerak ya proyek mereka banyak yang berupa nft teman-teman dan tentunya ini bisa menjadi salah satu pertimbangan di teman-teman juga kalau saya sih melihat market nft belakangan lagi lesu ya teman-teman apakah nft masih menarik ya saya juga melihat ini lagi lesu seiring dengan turunnya market crypto ternyata market nft juga ikutan turun dan tentunya mesti kita untuk lihat lagi teman-teman apakah nft itu benar-benar useful banget ya buat kedepannya atau mungkin itu cuma hype sementara dan lama-lama akan ditinggalkan selain itu mereka juga punya produk berupa defy yang seperti kita lihat tadi teman-teman mereka punya X exchange sebagai salah satu platform defy yang tentunya di platform itu menyediakan beberapa fasilitas seperti yang liquidity pool dan lain sebagainya ya ini sebagai salah satu innovation infrastructure development ini venturing di France di Perancis mereka akan ada kegiatan yang yang tadi itu teman-teman ya yang kita bilang yang ini itu kegiatannya berada di Perancis akan ada 100 lebih partisipan yang menjadi pengisi acara dengan 3.000 dengan 3.000 lebih partisipan undangan teman-teman ini misalnya kegiatannya cukup besar ya ya itu sih sementara project yang ada dari multi multi first X teman-teman lalu gimana nih untuk price actionnya apakah layak untuk diakumulasi atau enggak nih karena kalau kita lihat dari kondisi market belakangan itu masih cenderung lesu ya teman-teman kalau kita perhatikan juga dari pergerakan Bitcoin juga enggak kemana-mana hari ini Bitcoin cuma diperdagangkan di kisaran 29.300 kita cek untuk EGLD ya pergerakan chartnya ini kita masuk dulu kita close aja ini juga kita close aja nah ini adalah chart dari EGLD atau Elrond yang nama projectnya yang dulu Elrond atau Electronic Gold teman-teman kita perhatikan sih pergerakannya so far masih cukup sama seperti yang kita bahas 2 bulan lalu kita sudah concern sama level 32 dolar ini ya sebagai level support mengingat pergerakan dari EGLD itu pernah menyentuh level tersebut ketika awal listing di Binance setelah itu harga ketokannya drop dan kemudian rally kembali teman-teman dan sekarang ya sudah bisa dibilang mengalami peningkatan ya sudah mulai mengalami peningkatan meskipun sebenarnya dia masih cenderung dalam tekanan jual kalau kita perhatikan sih dari sentimen market itu nyaris tidak ada market crypto lagi lesu-lesunya teman-teman BTC Dominance syukurnya sudah mulai menurun kalau kita perhatikan sih dari pergerakan EGLD menurut saya ini masih cenderung lesu ya masih cenderung lesu dan coba kita cek dia supply-nya supply token ini tuh sekitar 31 juta token sementara yang rilis di market yang beredar di market itu sekitar 25 juta artinya 82% saja which is dengan pergerakan sekarang menurut saya ini masih cenderung kurang begitu bergairah sepertinya EGLD masih dalam proses downtrend teman-teman lanjutan downtrend tapi ini udah mendingan ya udah mendingan kalau kita bandingkan sama 2022 kemarin drop turunnya itu sangat-sangat signifikan tapi di 2023 ini penurunannya udah mulai melandai dan cenderung ya seperti ngerem teman-teman tapi ini belum berakhir ya belum berakhir tekanan jual belum berakhir kita masih menunggu yang namanya sentimen positif dari pergerakan dari market kalau kita perhatikan volume perdagangannya juga gak terlalu besar jadi untuk sekarang menurut saya masih harus diwaspadai sih beberapa level seperti di 32 dolar ini menjadi level strong support buat EGLD teman-teman perhatikan di bawah tidak ada smart money yang bergerak ya artinya memang belum begitu menarik untuk EGLD dilihat dari posisi atau pergerakan dari smart money nya kemudian kalau kita cek di time per 4 jam pergerakan EGLD juga cenderung flat sideways teman-teman jadi untuk sekarang gitu aja sih kita gak bisa terlalu apa namanya expect ya kalau harganya bakalan naik rally seperti ketika bull market ya pergerakannya cenderung lesu seperti sekarang teman-teman jadi buat teman-teman mungkin yang mau melakukan akumulasi itu idealnya di mana nih kalau teman-teman mau melakukan akumulasi di level sekarang menurut saya masih cukup oke ya tapi kalau seandainya market akan turun maka teman-teman boleh juga pertimbangkan untuk level 20 dolar atau 19 dolar itu merupakan level yang menjadi salah satu support kuat juga untuk EGLD ya bila mana nanti marketnya turun dari 32 dolar ya bisa jadi target berikutnya itu ke 19 dolar ini bila mana trendnya masih lebih buruk daripada yang kita pikirkan ya bisa jadi target berikutnya bisa di 10 dolar jadi masih ada banyak support yang berpeluang untuk menahan pergerakan EGLD tapi secara pergerakan memang token ini cenderung sangat-sangat volatile teman-teman volatilnya, volatilitasnya tinggi ya jadi lebih kayak waspada aja buat teman-teman yang mungkin trading paling aman sih melakukan DCA bagi yang memang berniat untuk melakukan akumulasi jadi kalau untuk nyangka pendek saya rasa belum ada sinyal bulis itu aja buat EGLD atau MultiverseX semoga videonya bisa bermanfaat kita punya komunitas diskusi di telegram buat teman-teman yang punya telegram yang aktif di komunitas atau di akun telegram kalian mau cari group yang seru itu bisa join ya linknya bisa temukan di kolom deskripsi itu aja akhir kata saya Andri terima kasih selamat menikmati